Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afian Bertemu lagi dengan saya, Bulut Manah Rumiya Sari di Mata Kuliah Sejarah Berhadapan Islam Hari ini kita akan menambahkan presentasi di kelompok Selanjutnya, silahkan diperhatikan dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di kolom diskusi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nuril Aziza dari TBIB akan menjelaskan materi mengenai dinasti Abasyah Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang diri apa saja yang latar belakang adanya dinasti Abasyah Yang pertama adalah kelanjutan dari dinasti Umayah Jadi dinasti Abasyah itu merupakan kelanjutan dari dinasti sebelumnya yaitu dinasti Umayah yang telah dikujikan Terus yang kedua, para pendiri dan penguasanya keturunan Abdul Muttalib Jadi ini dinamakan Abasyah Abasyah itu karena pendirinya sendiri merupakan keturunan dari Abas din Abdul Muttalib dimana nama Abasyah itu diambil dari Al-Abbas dan Abas itu merupakan nama seseorang dari keturunan Bani Hashim Yang selanjutnya Khalifah dan pejabat negara dinasti Umayah melakukan kesalahan yang menyebabkan kekacauan Jadi kekacauan atau kesalahan ini terjadi menjelang runtuhnya dinasti Umayah Nah kesalahannya ini apa saja Yang pertama adalah dinasti ini mengistimewakan bangsa Arab dan memandang rendah kaum muslim dan Arab sehingga membuat kaum muslim dan Arab itu menjadi kecewa atas pengakuan tersebut Lalu yang kedua adalah dinasti ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara dan Arab Selatan dimana penguasa dari dinasti Umayah itu mendukung Arab Selatan yang membuat suku yang tidak berdapat dukungan itu menjadi kecewa Lalu selanjutnya dinasti ini melanggar salah satu isi dari perjanjian Amul Jamah yaitu ketika masa jabatan atau masa kepemimpinan dari Muawiyah itu berakhir maka kekuasaan akan diserahkan pada musyawarah kaum muslimin namun pada kenyataannya Muawiyah dan menerusnya malah mengangkat putra makota selanjutnya adalah pemimpin-pemimpin dari dinasti Umayah itu bergaya hidup mewah dan berfoya-foya meniru gaya hidup dari penguasa Romawi sehingga membuat pemimpin-pemimpin wadah dinasti Umayah itu memiliki figur yang lemah Lalu selanjutnya banyak kelompok yang tidak puas terhadap dinasti Umayah Nah kelompok-kelompok ini apa saja? Yang pertama adalah kelompok dari kaum muslim non-Arab tadi yang merasa kecewa dan merasa tidak adil karena diperlakukan yang seperti derajatnya itu berbeda dengan kaum muslim Arab Lalu selanjutnya ada kaum syia dan khawarij yang menganggap bahwa dinasti Umayah ini telah merebut kekhalifan Lalu yang ketiga ada kaum muslim Arab di Mekah Madinah maupun di Irak yang mereka itu sakit hati karena pengistimewaan dan kepada penduduk Muawiyah Lalu selanjutnya ada kaum muslim dari Arab maupun non-Arab yang menganggap bahwa keluarga dinasti Umayah itu bergaya hidup mewah dan itu jauh dari ajaran agama Islam Lalu selanjutnya adanya propaganda Nah adanya propaganda ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas tadi Nah kelompok-kelompok ini membuat suatu seperti kekuatan gabungan yang mereka melakukan propaganda untuk mendapat dukungan dari masyarakat kuas Nah mereka mempropagandakan bahwa menggulingkan kekuasaan pemerintahan dinasti Umayyah merupakan perintah agama dan mereka juga menganggap bahwa kekhalifan itu merupakan hak dari keluarga nabi Sekarang saya akan dijelaskan mengenai perkembangan politik pada masa dinasti Abasyah yang pertama adalah khalifah berdasarkan keturunan jadi pada dinasti Abasyah itu khalifah dipilih dari keturunan Arab sedangkan untuk menteri gubernur panglima dan pegawai lainnya itu dipilih dari keturunan Persia dan Mawali Mawali itu merupakan kaum muslim non-Arab selanjutnya adalah kota Bahda sebagai ibu kota nah sebelum dipilihnya kota Bahda sebagai ibu kota ibu kota itu berada pada kota Anbar pada saat itu terjadi pemberontakan sehingga khalifah Al-Manshur pada saat itu menganggap bahwa kota Anbar ini sudah tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan sehingga dipindahlah ke kota Bahda dipilihnya kota Bahda ini ada beberapa alasan yang pertama karena tadi ada pemberontakan itu lalu yang kedua kota Bahda ini wilayahnya luas dan tanahnya juga sebur lalu yang ketiga kota Bahda ini wilayah strategis jadi mudah untuk dicengkau dari berbagai wilayah lalu yang selanjutnya keras terhadap Umayah dan mengutamakan orang-orang Rusia jadi kedua ini sebenarnya saling berhubungan dimana kedua ini merupakan tindakan yang diambil oleh khalifah pada awal dinasti Abasyah yang bertujuan untuk mempertahankan dan seperti melindungi dari pemberontakan jadi mencegah adanya pemberontakan dengan memberikan tindakan keras kepada Bani Umayah dan mengutamakan orang-orang dari keturunan Persia dimana nanti para menteri dari keturunan Persia itu mendapat kekuasaan penuh untuk menjalankan kepentingan Sekian presentasi dari saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinastia Persia yang pertama adalah dalam bidang sosial dan kemasyarakatan yaitu dengan munculnya berbagai kelompok masyarakat yang semakin heterogen baik suku bangsa etnis agama dan berbagai unsur warga negara terbagi dibangun banyak gendungan dan hal-hal irigasi dalam sektor perbagangan perekonomian warga Malaysia umumnya meningkat mulai pada zaman pemerintahan al-mahdi dalam sektor perindustrian banyak kotak-kotak yang dibangun sebagai pusat-pusat industri pengetahuan teknologi beberapa susterawan diantaranya adalah Umar Ahsyari Azamah Syari Al-Khusyari An-Nafisi Ibnul Al-Maskawai dan Al-Kindi kemudian dalam bidang pemerintahan mampu menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang modern dalam bidang politik dan militer dinasti Abasyah banyak dipengaruhi oleh kaum-kaum al-Alawiyin yang berhadiran Syiah mereka menempuh jalur politik yang berbeda sesuai dengan zaman kepemimpinan halifah-halifah tersebut kemudian pada bidang seni budaya para halifah tidak segan mendatangkan asitek-asitek dari luar negeri untuk mengajarkan ilmunya kepada orang-orang Abasyah pada masa halifah Al-Masur telah dibangun kota Baghdad yang berbentuk bundar dan di dalamnya dibangun istana Al-Khoser Az-Zahabi dan Majed Al-Masur itu adalah bidang asitek kemudian dalam bidang seni tetakota istana emas yang berada di tengah kota Baghdad yang melangangkan kemagangan kota Baghdad dan juga kota Samara yang dibangun dengan nilai seni yang tinggi kemudian seni sastra di dalamnya ada penyair dan sastrawan terkenal diantaranya Abu Naos Abu Tawang dan Abu Atahiyah kemudian seni suara dan seni musik pada masa ini umumnya halifah menyukai lagu yang diciptakan para kota terkenal seperti Al-Farabi Az-Zumar dan Az-Zahra baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik disini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan Islam ada pun faktor yang pertama adanya gerakan intensif pada jumlah ada pun gerakan ini dibagi menjadi tiga fase yang mana fase pertama pada masa pemerintahan halun al-rasid pada pemerintahan halun al-rasid itu memunculkan berbagai macam yaitu berbagai macam ilmu ada pun yang pertama ilmu astronomi dan yang kedua yaitu ilmu mantik dan ada pun fase yang kedua yaitu pada pemerintahan al-makmun yang mana pada pemerintahan al-makmun memunculkan buku-buku yaitu tentang filsafat dan ilmu kedokteran ada pun yang fase yang ketiga yaitu pada tahun 300.000 pada fase ini munculkan pada fase ini muncul setelah adanya pencetakan pembuatan getas ada pun yang selanjutnya yaitu faktor asimilasi yang mana pada faktor ini telah terjadi pada bangsa Arab dengan bangsa lain yang mengalami perkembangan umum pengetahuan terlebih dahulu yang yang didukung oleh adanya pedagangan internasional ada pun faktor yang tiga yaitu mendirikan lembaga pendidikan ada pun lembaga pendidikan yaitu seperti sekolahan universitas perusahaan dan lain-lain ada pun yang keempat yaitu faktor asisensi sain di masa jenis yang mana pada faktor ini telah muncul para ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai bahan aktif yaitu seperti al-man halifah halifah dan al-man yang mana pada tiga halifah ini telah menguangkan waktunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu gilisafat baik disini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab kemudian Bani Abbas sebab-sebab ini dibuatkan menjadi dua faktor faktor yang pertama faktor internal faktor internal yang pertama kemewahan hidup di kalangan bangwasa perkembangan penghadapan dan kebudayaan serta kemajuan yang berahir oleh Bani Abbas pada peradil pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup sebab mewah yang kedua yaitu faktor keagamaan sejak terjadinya faktor keagamaan telah muncul ketegahan antara muawiyah dengan kelompok ali yang mana telah melahirkan tiga kelompok umat yang pertama yaitu kelompok muawiyah siah dan yang ketiga kuali yang ketiga yaitu berubahan kekuasaan yang mana berubahan ini telah muncul adanya perbuatan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah pada perubahan ini telah terjadi pada masa Al-Makmun dengan Al-Amin ditambah dengan adanya usul Turgi dan Basiyah ada pun yang kedua yaitu faktor eksternal faktor eksternal itu bagi menjadi tiga yang pertama banyaknya pemberontakan akibat pemberontakan ini telah banyak daerah yang dikuasai halifah akibat kebijakan yang telah menekankan pada peradaban dan kebudayaan Islam yang kedua yaitu dominasi bangsa Turki pada abad kesembilan kekuasaan militer Abbasiyah telah mengalami kemunduran yang mana telah mengangkat anggota militer bangsa Turki atau bangsa lain yang selanjutnya ingin melebut kekuasaan tapi yang ketiga yaitu dominasi bangsa Abbasiyah Bani Abbasiyah saat itu sedang mengadakan pergantian halifah dan pada saat pergantian halifah terdapat salah satu Bani yaitu Bani Buya yang mana telah berhasil mewasai kekuasaan pusat di Bagdad dan di berbagai daerah telah muncul negara-negara baru sekian dari saya apabila ada kesalahan kata penulisan atau pengucapan mohon dimakan sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kan anak sudah bisa dipahami materi dari presenter ya setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati dan jika ada pertanyaan sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan akan kita bahas di forum tersebut terima kasih saya akhiri perkulian kita hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh